Cerita novel reinkarnasi dokter jenius, wis langsung aeiki ceritane, sawer dong Bab 161 mata si Chen berkeliaran di ruang kerja, dan dia secara tidak sengaja menyapu barang-barang di atas meja, dan jejak ketertarikan melintas di matanya Di atas meja ada beberapa lembar kertas A4 16 karat, yang isinya membangkitkan rasa ingin tahunya Dia berjalan mendekat dan dengan santai melihatnya, alisnya sedikit berkerut Menulis dan menggambar di atas kertas di depan saya sebenarnya adalah deduksi taktis dari operasi khusus hutan Hanya saja deduksi taktik baru ini tidak ketat, tampaknya menjadi teori yang solid, dan desainnya dijahit dengan erat Faktanya, itu penuh dengan celah, kekanak-kanakan dan konyol Dilihat dari pengalamannya yang kaya dalam operasi khusus di kehidupan sebelumnya, dia benar-benar tidak berlatih di atas kertas Namun, berpikir bahwa ini dibuat oleh Lin Manli, dia merasa bahwa dia tidak bisa bertanya terlalu banyak Dia adalah seorang wanita yang tidak mempelajari teori militer atau bergabung dengan tentara, dan sudah jarang dia bisa memiliki wawasan seperti itu Mungkin karena kepribadian profesionalnya di kehidupan sebelumnya, atau jika dia ingin membantu Lin Manli Si Chen memikirkannya, menarik kursi dan duduk di meja, dan mengangkat penanya untuk merevisinya Setelah beberapa penghapusan, penjumlahan dan pengurangan, 7 atau 8 lembar kertas manuskrip asli dikompresi menjadi hanya 3 Di antara mereka, taktik yang disimpulkan bahkan lebih berbeda dari 108 ribu mil sebelumnya Dengan itu muncul kesulitan membaca, bahkan seorang kadet militer yang baik pun sulit dipahami Hanya orang-orang dengan pengalaman tempur yang sangat kaya yang bisa melihat kehalusan dan kengerian deduksi taktis Si Chen Setelah menyelesaikan perubahan dalam satu tarikan napas, Si Chen meletakkan penanya dan menganggup puas Dia akan bangun ketika suara marah datang dari pintu Si Chen, apa yang kamu lakukan di ruang kerjaku? Sebelum kata-kata itu terdengar, sesosok tubuh berjalan ke meja, dan itu adalah adik laki-laki Lin Manli, Lin Xiaobao Melihat kertas manuskrip yang telah diubah tanpa bisa dikenali, wajah Lin Xiaobao membiru karena marah Dia menatap Si Chen dan berteriak dengan marah Siapa yang mengizinkan Anda mengubah artikel saya tanpa pandang bulu? Apakah Anda mendapatkan persetujuan saya? Si Chen terkejut, ini ruang kerjamu? Ada beberapa penyesalan di hatinya Dia sudah tahu bahwa itu adalah hal leluhur kedua ini, jadi dia tidak repot-repot mengubahnya Bukankah studi saya milik Anda? Lin Xiaobao mengambil hanya tiga lembar kertas manuskrip dan sangat marah Saya begadang selama lebih dari sebulan, dengan susah payah menyimpulkan karya-karya itu Anda hanya memberi saya tiga yang tersisa, apakah Anda mencari sesuatu? Saat dia berbicara, dia dengan marah menunjukkan keluar pintu, segera keluarkan aku Lin Xiaobao, kamu sombong? Sebelum Si Chen dapat berbicara, Lin Manli tiba-tiba muncul di pintu dan menatap Lin Xiaobao dengan tegas Siapa yang mengizinkanmu berbicara dengan si Chen seperti ini? Minta maaf sekarang Kakak perempuan, si Chen menyianyiakan kerja kerasku, dan kamu masih melindunginya Lin Xiaobao berdebat dengan marah Lin Manli mendengus dingin, langsung menekan orang Sampah terbuang percuma, dia adalah temanku, apa yang bisa kamu lakukan? Apalagi yang bisa saya lakukan, teman-teman Anda luar biasa Lin Xiaobao bergegas keluar dengan marah Oke, kamu sangat tidak masuk akal, aku akan menemukan kakek untuk menilai Si Chen melihat punggungnya menghilang di ambang pintu dan kembali menatap Lin Manli Bukankah ini bagus? Bab 162 bahkan dia merasa Lin Manli agak terlalu menggertak kakaknya Olehnya, bocah ini tidak memarahi selama tiga hari, dan dia tidak tahu siapa dia Lin Manli tidak memikirkannya apa-apa Menutup pintu dan berjalan ke si Chen, merapikan lipatan pada t-shirt dan langsung masuk Abaikan dia, mari kita mulai Si Chen melihat bagian atas tubuhnya, t-shirt yang ketat dan pas Menguraikan lekuk tubuh yang anggun, dan warna gandum yang sehat bisa terlihat samar-samar Pakaian semacam ini tepat, yang tidak akan mempengaruhi identifikasi titik akupuntur Atau menghalangi penerapan jarum Aroma mandi samar melayang ke hidung si Chen, dan dia menganggup Baiklah, kamu duduk dulu, aku akan mengoleskan jarumnya Saat dia berbicara, pergelangan tangannya sedikit gemetar, dan jarum perak meluncur keluar dari lengan baju Dan jatuh ke berbagai titik akupuntur tubuh Lin Manli secara bergantian Sejak diancam dengan pistol oleh Long Jiu, si Chen mulai secara sadar membawa jarum perak bersamanya Untuk master seperti dia, itu dapat digunakan untuk mengobati penyakit dan menyelamatkan orang Dan juga dapat menggunakan jarum terbang untuk pertahanan diri, yang merupakan yang terbaik dari kedua dunia Pada saat ini, di ruang kerja di lantai bawah, Lin Kui hanya duduk miring dan mendengarkan tuduhan Lin Xiaobao Wajahnya penuh keraguan Masalah perang khusus hutan Saya belum mengatasinya Apakah Anda hanya menyimpulkannya dan menghasilkan serangkaian taktik yang sempurna? Kakek, aku memang repot-repot menyimpulkan pertunjukannya Tapi itu semua dihancurkan oleh si Chen Paru-paru Lin Xiaobao meledak dan matanya merah Lin Kui melambaikan tangannya Seolah-olah dia sedang mengusir lalat Apakah kamu bodoh ketika kamu sudah tua Atau kamu ingin menipu uang saku? Gulung ke samping bermain dengan lumpur dan pergi Lin Xiaobao sangat sedih sehingga dia ingin menangis Kaka perempuan tertua seperti ini Dan begitu juga kakeknya Pada akhirnya dia masih belum lahir di keluarga ini Dia sangat enggan dan memutuskan untuk berdebat Kakek, apa yang saya katakan itu benar Saya melihat bahwa anda telah menulis manual pertempuran khusus hutan baru-baru ini Dan saya ingin membantu anda Lin Kui sangat lega di dalam hatinya Tetapi wajahnya berpura-pura menghina Sejauh barang-barang kecil di perutmu masih diajarkan olehku Apa yang bisa kamu bantu? Tentu saja saya bisa Taktik ini Tetapi saya telah bekerja keras untuk menyimpulkan hasil lebih dari sebulan Lin Xiaobao berdebat sesuai dengan alasan Saya telah meninjau dengan cermat Serangkaian taktik ini tidak hanya dapat mengurangi konsumsi tim Tetapi juga memperluas hasil pertempuran Itu jelas merupakan yang terbaik dari kedua taktik dunia Tetapi sayangnya Semakin banyak dia berbicara Semakin marah dia Dan dia melemparkan kertas manuskrip ke atas meja dengan marah Salahkan si Chen itu Saya telah menghapus dan mengubah semua deduksi saya Sekarang hanya ada tiga bagian yang tersisa Dan dia telah menambahkan banyak hal yang tidak dapat dijelaskan Yang benar-benar membuatku marah Oh, dia mengubah taktik yang kamu simpulkan Lin Kui sedikit penasaran Dan mengambil kertas manuskrip dengan tangan dan meliriknya beberapa kali Pada titik ini Seolah-olah dia telah disambar petir dan benar-benar jatuh ke dalam kelesuan Lin Kui berani bersumpah Bahwa dia belum pernah melihat taktik yang begitu mengejutkan Semua jenis cara yang tidak terduga Saling terkait Indah Hanya artistik Napasnya langsung pendek Si Chen ini hanyalah iblis yang lahir untuk bertarung Lin Xiao Bao melihat situasinya Dan berpikir bahwa Lin Kui takut dengan deduksi idiot si Chen Dan dengan jijik membaca sekilas bibirnya Kakek Tulisan semacam ini Apa yang baik untuk dilihat Kehilangannya lebih awal Hari lain saya akan menyimpulkan dari awal Kaulah orangnya Saya juga ingin membandingkan dengan orang-orang si Chen Anda kentut Omelan menggelegar Lin Kui tiba-tiba meledak Dan tamparan ditebas di belakang kepala Lin Xiao Bao Bahwa aku menemui si Chen Cepat Lin Xiao Bao gemetar ketakutan dan dengan cepat Membawa Lin Kui ke lantai dua Begitu mereka berdua berjalan ke pintu ruang kerja Mereka mendengar suara terengah-engah rendah Lin Man Li datang dari dalam Wajah Lin Kui berubah drastis Dan dia dengan cepat menjadi tenang Menoleh untuk melihat Lin Xiao Bao Dan berkata secara misterius Matahari yang baik Anda mengatakan bahwa jika Man Li menikah dengan pria yang sudah menikah kedua Apakah Anda dan orangtu Anda setuju? Bab 163 Namun, seringkali, imajinasi hanya bisa menjadi imajinasi Dan tidak peduli seberapa cerahnya itu Itu akan terhalang oleh kenyataan Sama seperti pada saat ini Ding Wei Yin tersenyum dan menarik pelatuknya Tetapi senapan otomatis FL 49 tidak responsif dan benar-benar diredam Apa yang terjadi? Tidak hanya Ding Wei Tetapi orang-orang lainnya juga terkejut Klik, klik, klik Ding Wei terus menarik pelatuknya Begitu cemas sehingga butiran keringat muncul di pintu kepalanya Tetapi moncong pistolnya tidak pernah bergerak sama sekali Semua orang memandang si Chen seperti hantu Mungkinkah orang ini memiliki sihir padanya? Si Chen tersenyum acuh tak acuh dan duduk untuk minum teh dengan nyaman Seolah-olah dia telah mengantisipasi adegan ini Lin Kui menamparkan meja kopi Berpura-pura kesal dan menatap Ding Wei Boca bau dari keluarga Ding Begitulah caramu mengambil pistol yang rusak Dan meminta Lao Su untuk membantumu mempromosikannya Untungnya, si Chen mengetahuinya lebih awal Jika tidak Lao Su akan menjadi lelucon di ketentaraan Bagaimana menurutmu? Lin Kui berkata sambil mati-matian berusaha membuat mata Ding Wei Wajah Ding Wei memutih karena ketakutan Sampai dia ditikam di lengan oleh Lin Xiaobao Dan kemudian dia secara bertahap bereaksi Lin Kui menyukai senjata mereka Dan tidak mudah untuk meletakkan identitasnya Jadi dia memintanya untuk berkonsultasi dengan si Chen Sehingga dia bisa memperbaikinya Terintimidasi oleh keagungan Lin Kui Ditambah dengan fakta bahwa tembakan ini adalah upaya telaten mereka Dia ragu-ragu untuk berjalan ke sisi si Chen dan membungku dalam-dalam Tuan Si, saya minta maaf kepada Anda atas kekasaran yang baru saja kami buat Dan maafkan saya Jangan berani-berani, si Chen minum teh dengan perawatan diri Saya seorang pengemudi Bagaimana saya bermaksud membiarkan Anda melakukan penelitian ilmiah Untuk meminta maaf kepada saya Wajah Ding Wei menegang Dan dia tertawa Tuan Si berkata sambil tertawa Anda adalah orang sungguhan yang tidak menunjukkan wajah Anda Kami yang terlibat dalam penelitian ilmiah tidak sebaik Anda Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Lin Kui Ding Wei memutuskan untuk menanggung beban penghinaan Tuan Ding sangat rendah hati Saya bukan orang yang tidak tahu bagaimana maju dan mundur Saya memaafkan Anda, Anda pergi Si Chen melambaikan tangannya Dan ketika dia melihat bahwa dia masih bersama alu di sisinya Dia berpura-pura terkejut Tuan Ding masih dalam masalah Itu benar, Tuan Si Karena Anda tahu masalah dengan senjata ini Ding Wei disertai dengan wajah tersenyum Kalau begitu, bisakah Anda menunjuk? Kenapa aku harus memberitahumu? Si Chen sepertinya tidak memiliki wajah sama sekali Tetapi dengan sengaja mengekspos cangkir teh yang kosong Ding Wei tidak tahu apa yang dia maksud Itu jelas rak untuk mencubit dirinya sendiri Giginya gatal karena kebencian di hatinya Tetapi wajahnya masih harus berpura-pura menjadi cucu Oh, tampaknya Tuan Si masih memiliki dendam terhadap kami Dan saya akan menuangkan secangkir teh untuk memadamkan api Untuk memadamkan api Dengan itu, dia pergi untuk mengambil teko Menunggu, Si Chen melirik Lin Xiaobao Tidak nyaman bagimu untuk memegang pistol di tanganmu Jadi mari kita ganti seseorang Ding Wei memandang Lin Xiaobao dengan ragu-ragu Dan wajah Lin Xiaobao memerah Si Chen ini berani menggertak dirinya sendiri di rumahnya sendiri Dia meledak marah dalam sekejap Dan baru saja akan mengalami kejang di tempat Ketika dia tiba-tiba merasakan rambut dingin di punggungnya terbalik Melihat ke belakang, saya melihat bahwa kakek dan kakak perempuan tertua Sedang menatap diri mereka sendiri dengan niat buruk Dan tiba-tiba mereka seperti terong beku, benar-benar hilang Tuan Si, saya akan menuangkan teh untuk Anda Lin Xiaobao dengan enggan berjalan dan mengangkat teko untuk menuangkan air Dia sengaja tidak berhenti Dan air dengan cepat keluar dari cangkir Membasahi sebuah kios besar di atas meja kopi Bab 164 kemudian, dia menunjuk ke cangkir teh dengan jijik Silakan minum teh Si Chen menatapnya dalam-dalam dan tidak menggulurkan tangan Saya tidak minum tiga minuman teh Tolong beri saya secangkir Anda, Lin Xiaobao memelototinya Si Chen bahkan tidak menatapnya Dan menoleh untuk melihat Ding Wei tanpa rasa takut Kamu tidak terlihat seperti meminta maaf Lin Kui memandang Si Chen dengan heran Bocah ini, di depan wajahnya sendiri Berani mencubit cucunya Keberaniannya cukup besar Dia menyukainya Ding Wei diam-diam membungkuk ke telinga Lin Xiaobao Xiaobao, ini adalah tugas yang diberikan kakekmu padamu Kamu masih mematuhinya Lin Xiaobao menggosok sebentar Dan akhirnya memilih untuk berkompromi Dia dengan marah mengambil cangkir teh Si Chen Membersihkannya Dan secara pribadi menyeduh secangkir untuknya Tehnya harum, enak Menjanjikan bagi anak muda Si Chen menyesapnya dengan ringan Meletakkan cangkir tehnya Dan tidak lupa memuji dua kalimat Kalimat ini membuat wajah Lin Xiaobao berubah menjadi hijau Dan Si Chen tidak terlihat beberapa tahun lebih tua dari dirinya Jadi mengapa berbicara pada dirinya sendiri dengan nada tua seperti itu Ketika Ding Wei melihat ini Dia harus menariknya pergi dan naik untuk menemaninya dan tertawa Tuan Si, Anda juga minum teh Kali ini Anda harus selalu menunjukkannya Bukan Dia takut Si Chen akan melahirkan ngengat lagi Jadi dia menyerahkan pistolnya tanpa mengucapkan sepatah katapun Oke, kalau begitu aku akan memberitahumu Si Chen tidak mengelak lagi dan membongkar seluruh senapan di depan semua orang Gerakannya sangat cepat Dan FL-49 dengan cepat berubah menjadi tumpukan bagian di bawah tangannya Hampir mengejutkan Rahang Ding Wei dan yang lainnya Senjata ini baru dikembangkan oleh mereka Dan bahkan gambar strukturalnya belum diterbitkan Bagaimana Si Chen bisa membongkarnya dengan begitu terampil Yang lebih menakutkan adalah bahwa Si Chen dengan terampil tampaknya telah membongkarnya ribuan kali Tuan Si, apakah Anda pernah melihat senjata jenis ini sebelumnya? Ding Wei bertanya ragu-ragu Dan dia sangat curiga bahwa gambar desain ruang penelitian telah lama bocor Wajah Si Chen tanpa ekspresi Kalian semua baru saja mengembangkannya Di mana saya bisa melihatnya Lalu bagaimana kamu membongkar senjata dengan begitu terampil? Keraguan di wajah Ding Wei sangat jelas Tanpa dia, hanya tangan yang familiar Si Chen mengucapkan kalimat yang dia dengar di suatu tempat Dan menyerahkan penerima yang dibongkar kepada Ding Wei Soalnya, masalahnya ada di sini Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Ding Wei berubah seketika Saya melihat bahwa di penerima, yang seharusnya disegel dengan sangat baik Sejumlah besar gula putih dicampur, dan pegas, saluran, dan engsel semuanya macet Ding Wei akhirnya tahu alasan kegagalan FL-49 Semuanya terjebak di dalam, bahkan jika dia mati-matian menarik pelatuknya dan kentut Masalah terbesar dengan senjata ini adalah jarak antara komponen penerima terlalu besar dan penyegelannya buruk Si Chen menjelaskan perlahan Saya tahu bahwa Anda telah merancang ini untuk membuat penerima menghilangkan panas dengan lebih baik Dan untuk membuat saluran tidak mudah macet Ini bisa dimengerti, jika berada di ruangan yang bersih Ini memang senjata kinerja yang bagus Tetapi jika berada di luar ruangan, terutama di tempat-tempat dengan angin kencang dan pasir Benda ini tidak diragukan lagi sia-sia Si Chen berkata, menunjuk ketumpukan bagian senjata yang telah dia bongkar Selain itu, masalah lain tidak kecil Bahan pegas senjata terlalu lunak, dan jarumnya eksentrik FL-49 yang baru saja menerima mata luar biasa Yang keluar dari mulut Si Chen saat ini, hanyalah masalah dengan seluruh tubuh Ding Wei dan Lin Xiao Bao dan yang lainnya tersipu Malu pada diri mereka sendiri, ingin menggali lubang di tanah dan mengebornya Karena banyak masalah yang dikatakan Si Chen Mereka temui selama percobaan, tetapi kemungkinan terjadinya terlalu rendah dan tidak menarik perhatian Mereka memiliki ambisi untuk mengembangkan senjata yang bagus Tetapi mereka tidak mengharapkan begitu banyak kekurangan Ding Wei sedikit putus asa, diam-diam memasukkan pistol ke dalam sakunya Berdiri dan dengan sungguh-sungguh membungkuk kepada Si Chen untuk berterima kasih padanya Tuan Si, kali ini saya sangat berterima kasih atas bimbingan Anda, terima kasih Bab 165, apa, kakek kamu gila? Lin Xiao Bao tidak bisa mempercayai telinganya Langsung mengepalkan tinjunya, menendang pintu hingga terbuka dengan wajah hitam dan bergegas masuk Berantakan sekali, ruangan itu langsung meletus dengan teguran Lin Manli Dan saudari iblis itu langsung melarikan diri Lin Kui menggosok tangannya dan meremas alis Lin Xiao Bao Good soon, bagaimana situasi pertempuran di dalam? Karena identitasnya, dia benar-benar tidak pandai masuk secara langsung Dan saat ini dia hanya bisa bertanya pada Lin Xiao Bao dengan matanya Lin Xiao Bao penuh dengan garis-garis hitam dan menatap kakeknya yang tidak dapat diandalkan tanpa kata-kata Jika bukan karena spekulasi Lin Kui barusan, dia tidak akan terburu-buru masuk dan kemudian dimarahi Dia memutar matanya dengan tidak setuju Lihat sendiri, Lin Kui menyadari bahwa dia salah menebak Dan dia berpura-pura batuk dua kali, dan berjalan masuk dengan tangan di belakang punggungnya Saya melihat Lin Manli duduk di sofa, punggungnya penuh dengan jarum perak Si Chen telah menyelesaikan perawatan dan melihat ke bawah untuk mengambil jarum Kalian adalah, dalam aku puntur Wajah Lin Kui penuh dengan kekecewaan, dan dia bergumam Sayangnya, seorang menantu perempuan telah pergi Ngomong-ngomong, dia memandang Lin Manli dengan rasa ingin tahu, penyakit apa yang kamu sembuhkan Asmaku, si Chen bilang dia bisa menyembuhkan Jawab Lin Manli Apat tubuh Lin Kui bergetar hebat, dan keagungan orang yang lebih unggul langsung terangkat Menatap si Chen dengan mematikan, wah apakah ini benar Pada saat ini, wajah Lin Kui sangat serius, matanya setajam pisau, dengan peringatan samar Lin Manli adalah cucu perempuan paling menyakitkan yang pernah ada sejak dia masih kecil Dan jika ada yang berani memanfaatkan penyakitnya dan dengan sengaja menipunya Dia tidak akan pernah mengampuni dia dengan mudah Si Chen yakin jika dia berani memberikan jawaban negatif Dia akan segera diberi pelajaran oleh lelaki tua seperti singa ini Dan kemudian diledakkan keluar dari gerbang Karena keagungan Lin Kui di ruang belajar, suasananya sedikit kental Memberi orang rasa penindasan yang terengah-engah Wajah si Chen masih tidak berubah warna, tidak rendah hati Apakah itu efektif atau tidak, Anda harus bertanya kepada pasien Anda tidak boleh bertanya kepada saya Lin Kui tertegun, mengumpulkan momentum di tubuhnya Dan meraih tangan Lin Manli dengan prihatin dan bertanya Manli, bagaimana perasaanmu? Saat dia berbicara, dia melirik si Chen dengan waspada Jangan takut, kamu hanya perlu berbicara dengan berani dengan percaya diri Jika seseorang berani menipumu, kakek akan membersihkannya untukmu Lin Manli menangis dan tertawa Tidak apa-apa, rasanya enak Benarkah, Lin Kui dengan hati-hati mengkonfirmasi Dengan sedikit kegugupan dalam kegembiraannya Selama bertahun-tahun, asma Lin Manli tidak pernah sembuh Dan itu telah lama menjadi penyakit jantung baginya Sekarang berita yang tiba-tiba itu baik Tidak dapat dihindari bahwa Lin Kui akan menderita beberapa untung dan rugi Dia takut semakin besar harapannya, semakin besar kekecewaannya Tentu saja itu benar, aku tidak menyangka keterampilan medis si Chen begitu pintar Saya bernapas jauh lebih lembut dari biasanya sekarang Dan seluruh pribadi saya jauh lebih mudah Lin Manli mengangguk setuju, dan melemparkan pandangan bersyukur pada si Chen Ini semua berkat penyelamatan si Chen Bab 166, jangan terlalu bersemangat terlalu cepat Ini baru putaran pertama perawatan Si Chen dihina dan acuh tak acuh Kamu harus melalui delapan kali lagi sebelum penyakitmu dapat sepenuhnya dihilangkan Jangan katakan delapan kali, seratus kali, seribu kali Kamu harus menyembuhkan cucuku juga Lin Kui menemukan sedotan penyelamat hidup dengan susah payah Bahkan jika dia bermain lay Dia harus menggenggamnya di tangannya Jika tidak bisa disembuhkan, aku akan melemparkan cucuku kepadamu Dan membiarkanmu merawatnya seumur hidup Kakek, apa yang kamu bicarakan? Lin Manli menatap Lin Kui dengan jijik Wajahnya sedikit panas Si Chen adalah orang dengan seorang istri Benar, benar, kakek Ini tidak mungkin omong kosong Lin Xiaobao cemas seperti monyet Seolah-olah saat berikutnya Lin Kui akan menjual saudara perempuannya Lao Su bercanda Kamu masih menganggapnya serius Lin Kui memelototi Lin Xiaobao Dengan lembut menepuk bahu Lin Manli Dan berkata dengan suara serius Cucu yang baik Tampaknya keluarga Lin lama kita berlari pada waktu yang tepat Dan kamu harus dekat dengan si Chen di masa depan Tidak ada yang bisa dilakukan untuk makan bersama Menonton film, mencari hotel atau semacamnya Batuk-batuk Singkatnya, kita harus membayar orang lain dengan baik Lin Manli dan Lin Xiaobao tercengang Dan yang terakhir mengepalkan tinjunya dengan lebih marah Jika bukan kakeknya yang tidak dapat diandalkan yang mengatakan ini Dia akan memukul hidungnya dengan kepalan tangan tua Lin Kui tidak melihat reaksi mereka berdua Dan menatap si Chen dengan penuh kasih sayang Xiao Chen, aku tidak menyangka kamu bisa sembuh Kali ini benar-benar berkat Anda Semua orang akan menjadi keluarga di masa depan Dan saya dapat mempercayakan Manli kepada Anda Mengatakan ini seperti menikahi seorang cucu perempuan Yang membuat si Chen mengisi kepalanya dengan garis-garis hitam Dan dia harus dengan enggan mengangguk Yakinlah Tuan Tua Lin, saya akan melakukan yang terbaik Masih disebut Tuan Tua Lin Lin Kui memasang postur tua Tersenyum begitu keras sehingga dia tidak bisa melihat matanya Mereka semua mengatakan bahwa mereka adalah keluarga Dan kamu akan memanggilku kakek dengan Manli mulai sekarang Kakek, kamu datang ke sini seperti ini Apakah si Chen setuju? Lin Xiao Bao sangat menggugah selera Apakah si Chen cucu kakek yang telah lama hilang? Kamu membungkamku Lin Kui menyipitkan matanya ke arah Lin Xiao Bao Menoleh dan menatap si Chen dengan kagum Kamu nak, kamu adalah mobil balap yang kuat Mahir dalam senjata api Dan ahli dalam pengobatan Xiao Chen, tidak banyak anak muda berbakat sepertimu sekarang Lin Xiao Bao di samping ingin menangis tanpa air mata Lelaki tua ini jelas kakek si Chen Lin Kui berhenti Matanya berkaca-kaca Ngomong-ngomong Mendengarkan Xiao Bao mengatakan bahwa ketiga taktik hutan itu juga dilakukan olehmu Si Chen melihat tatapannya yang tidak sabar Dan baru kemudian dia tahu bahwa Lin Kui telah membuat lingkaran besar Dan ternyata inilah tujuannya Untuk serangkaian taktik ini Si Chen tidak ingin menyembunyikannya Meskipun dia bukan lagi seorang prajurit Dia masih senang melakukan sesuatu yang dapat berkontribusi pada tentara Jadi dia mengakuinya dengan senang hati Haha, saya tahu bahwa menantu laki-laki saya Lin Kui naksir Tidak, itu adalah anak muda Bagaimana bisa menjadi orang biasa? Lin Kui tertawa keras Seolah-olah dia telah mengambil harta karun itu Dan dengan kuat menggenggam tangan si Chen Xiao Chen, ini bukan rahasia Kakek saat ini sedang menyusun panduan tempur Aku memikirkan taktikmu dengan hati-hati Itu benar-benar indah Mendesah Dengan itu, dia menyeret si Chen langsung keluar ruang kerja Pergi, pergi ke ruang kerjaku Anda membantu petugas staff kakek Mari kita bekerja sama untuk mengatur taktik inovatif Biarkan orang-orang di staff selalu mengatakan bahwa saya adalah bos besar untuk dilihat Saya Lin Kui juga dapat menjadi bahan divisi militer Haha Pada saat tawa kemenangan Lin Kui menghilang ke udara Tidak ada jejak keduanya di ruangan itu Lin Xiaobao memandang Lin Manli dengan wajah sedih Kakak, apakah kamu tidak marah kakek menjualmu seperti itu? Kamu masih memiliki wajah untuk dikatakan Lin Manli menatapnya dengan tidak ramah Jika kamu bisa sedikit menyingkir, apakah kakek akan menjualku? Tidak, saudari, kamu mencuri konsepnya Lin Xiaobao lihai kali ini Kita berbicara tentang kebahagiaan seumur hidupmu Apa yang kamu lakukan padaku? Ha, aku mengerti Lin Xiaobao membuka mulutnya lebar-lebar dengan takjub Apakah itu? Apakah kamu juga menyukai si Chen ini? Dia sudah menikah Bab 167 polisi lalu lintas mengepalkan tangan mereka dengan mematikan Raut wajah mereka berubah beberapa kali Dan dengan tegas menatap geng itu Set, aku baru saja melawan kulit ini hari ini Dan aku tidak akan membiarkanmu menggertak rekan senegaraku Pergi ke Nyimas Orang asing berkemeja teh hitam itu tiba-tiba menyeringai Dan membanting tinjunya ke wajah polisi lalu lintas itu Yang lainnya tinggi dan kuat Dan polisi lalu lintas tertangkap basah Dan mereka jatuh ke tanah dalam sekejap Dan tidak bangun selama setengah hari Tidur, setan asing telah mengalahkan orang Ayo naik bersama Para penonton segera marah dan berteriak-teriak untuk bergegas bersama Siapa di antara kalian yang berani? Beberapa mahasiswa asing meraung keras dan menyeret beberapa batang baja keluar dari kereta Dan para dewa yang ganas menjaga sekeliling dengan kejam Mereka tinggi dan memiliki senjata di tangan mereka Dan untuk sementara, tidak ada yang berani bergegas Orang-orang China, tentu saja, adalah sekelompok provokator Beberapa siswa internasional saling memandang dengan jijik di wajah mereka Bahkan jika negara mereka jauh lebih miskin daripada Huaxia Itu tidak mencegah mereka untuk memandang rendah orang Tionghoa saat ini Jam tangan anda yang membuang begitu banyak waktu kami Dan kami tidak punya waktu untuk menyanyikan kaklap T-shirt hitam itu memarahi dan menyeringai Dan berjalan ke arah Guo Suyun dan mengangkat baskom untuk menamparnya Kami sangat marah, kamu harus menerima hukumannya Hati Guo Suyun penuh ketakutan Dia terluka di lututnya saat ini Mobilitasnya tidak nyaman, dan dia tidak bisa bersembunyi sama sekali Dalam keputusasaan, sebuah suara agung turun dari surga Jika kamu berani bertarung, aku akan segera mematakan kedua tanganmu Apakah kamu percaya? Kerumunan penonton berpisah dalam sekejap Dan Xi Chen dan Zhao Fei Hu masuk Wajahnya sedingin es, dan tubuhnya mengeluarkan nafas pedih Yang membuat orang-orang di sekitarnya tanpa sadar menjauhkan diri darinya Wanita berambut keriting itu memandang Xi Chen yang berpakaian seperti kios Dan dengan jijik mengangkat mulutnya Menunjuk ke arah mereka dan berteriak Apa kalian berdua berani mengurus bisnis kami? Iblis kedua, Minggir Lao Su Lemparan tangan Zhao Fei Hu adalah tamparan besar, cepat dan ganas Membuat wanita berambut keriting itu pusing dan langsung duduk di tanah Mulutnya penuh darah, giginya telah rontok beberapa kali Dan setengah dari wajahnya cekung terlihat sangat menakutkan Aku bilang kenapa, ternyata itu palsu yang telah menggerakkan pisau Zhao Fei Hu mencibir dengan jijik Anda, Anda benar-benar memukul wanita, pria seperti apa? Wanita berambut keriting itu menunjuk Zhao Fei Hu dengan tidak percaya Dan matanya penuh kebencian Apakah kamu seorang wanita? Anda bukan manusia Zhao Fei Hu mencibir Di mata Lao Su, kamu adalah hantek pengkhianat Dan kamu masih ingin menjadi seorang pria ketika kamu masih seekor anjing Dan kamu juga pantas mendapatkannya Kata-katanya kasar, dan wanita berambut keriting itu gemetar dan berteriak seperti orang gila Honey, kedua orang ini mengganggu ku, dan kamu tidak cepat membalaskan dendamku Kalian berdua mencari kematian T-shirt hitam harus meninggalkan Guo Suyun untuk sementara dan meraung ke arah Xi Chen dan Zhao Fei Hu Setan asing ini juga seorang pencuri Dia melihat bahwa fisik Xi Chen tidak sekasar Zhao Fei Hu Itu harus menjadi yang terbaik untuk dihadapi Dan dia langsung memilih Xi Chen untuk bergegas Hanya ketika dia melemparkan tinjunya, dia langsung tercengang Xi Chen hanya mengulurkan tangan Dan kemudian dia meraih tinjunya dengan mantap di tangannya Seolah-olah dia sedang mengambil daun Dan bahkan tubuhnya tidak bergetar sedikitpun T-shirt hitam itu menunjukkan warna yang terkejut Mati-matian berusaha menarik lengannya Tetapi tangan Xi Chen seperti penjepit besi padat Menggenggamnya dengan mematikan Dan dia tidak bisa bergerak sama sekali Coba aku, t-shirt hitam itu meraung dengan tergesa-gesa Dan tangannya yang lain terangkat tinggi Mengarah ke wajah Xi Chen dan menyapanya Di hadapan tamparan di dekatnya Xi Chen bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya Tetapi memutar tangannya Bab 168 klik Suara retakan yang jelas terdengar Dan bagian belakang orang itu dingin Lengan tebal t-shirt hitam itu langsung terpelintir dan berubah bentuk Berubah menjadi daging dan tikungan yang menembus Dan tangan yang dia angkat tinggi Karena rasa sakit yang parah Berhenti sebelum mengenai Xi Chen Ah ah, bunuh aku T-shirt hitam itu meledak menjadi jeritan seperti babi yang disembelih Menutupi lengan yang terputus Dan air mata serta ingus keluar dari rasa sakit Honey, wanita berambut keriting itu tertegun dan menunjuk ke arah Xi Chen Kamu, beraninya Anda melakukan kejahatan terang-terangan Xi Chen bahkan tidak memandangnya Dan kakinya terbang seperti lalat Menendang dua tendangan berturut-turut di tikungan kaki t-shirt hitam itu Setan asing t-shirt hitam membanting lututnya ke tanah dan berlutut tepat di depan Guo Suyun Rasa sakit yang tajam karena mengebor jantungnya membuatnya hampir pingsan Dan dia tidak bisa berteriak Suara dingin Xi Chen melayang turun dari atas kepalanya Minta maaf kepada wanita muda ini Guo Suyun terbebas dari kepanikan saat ini Dan ketika dia melihat dengan jelas orang yang membantunya Dia tiba-tiba terkejut Tuan Xi Xi Chen mengangguk sedikit padanya Dan kemudian mendorong kepala t-shirt hitam itu dengan keras Jangan minta maaf dulu Oh, kamu orang Cina Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku meminta maaf T-shirt hitam itu menyesap Masih tak kenal takut Wah, sebaiknya kau melepaskanku dengan cepat Kalau tidak, saya akan pergi ke kedutaan untuk mengajukan keluhan terhadap Anda Dan Anda pasti akan dihukum paling berat Apakah ada kekerasan seperti itu? Mata Xi Chen sedikit menyipit Dan dia menjambak rambutnya dengan keras Menekan wajahnya dan membantingnya ke tanah Snap! Ada suara keras dan darah berceceran Orang-orang yang melihat pemandangan ini semua bergerak-gerak di sudut mata mereka Seolah-olah mereka mendengar suara tomat pecah Xi Chen perlahan mengangkat kepala t-shirt hitam Hanya untuk melihat bahwa wajahnya berlumuran darah Matanya biru tua Dan hidungnya yang awalnya lurus telah runtuh ke samping Terlihat sangat menakutkan Honey, beraninya kamu mengalahkan honeyku seperti ini Wanita berambut keriting itu sangat marah Dan menunjuk ke arah Xi Chen dan berteriak pada siswa lainnya Apa yang masih membuatmu terpana? Mark telah dipukuli seperti ini Kamu masih tidak bisa naik untuk membantu Ayo naik bersama Itu benar, bunuh bocah waksia ini Beberapa siswa internasional terbangun dari mimpi Mengambil batang baja di tangan mereka Dan meraung marah ke arah Xi Chen Tuan si hati-hati Zhao Fei Hu terlebih dahulu berhenti di depan Tidak apa-apa, beberapa dari mereka tidak bisa menyakitiku Aku akan mengurusnya Xi Chen berkata sambil melewati Zhao Fei Hu Dan berjalan ke beberapa orang tanpa mengubah wajahnya Pada saat ini, dia menahan amarah di dalam hatinya Dan nyala api itu menyala seperti nyala api Dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama Itu adalah api ketidakadilan setelah melihat rekan senegaranya kita diganggu Dan terlebih lagi api rasa malu melihat beberapa sampah Tak berdasar berlutut dan menjilati iblis asing Dia Xi Chen telah menghabiskan separuh hidupnya di kehidupan sebelumnya Dan dia benar-benar tidak bisa mentolerir sampah-sampah ini Dan dengan sembrono menindas rekan senegaranya di negeri ini Masuk akal bahwa dia harus berdiri tanpa basa-basi Dan berjuang untuk semua rekan senegaranya di Tiongkok Tulang besi, hanya untuk prestise nasional untuk mati Seorang siswa internasional dengan wajah ganas Mengambil pipa baja dan membantingnya dengan kejam ke kepala Xi Chen Tatapan Xi Chen sedingin pisau, dan dia terhuyung setengah langkah di bawah kakinya Dengan ringan menghindari pukulan fatal ini Kemudian dia menembak seperti angin, meraih tongkat lawan dan menghancurkannya di paha lawan Bab 169 klik, setelah suara yang tajam Siswa internasional itu berguling ke tanah sambil memegang pahanya Dan menangis dengan getir, kakiku, kakiku Ternyata Xi Chen baru saja menggunakan kekuatan untuk langsung menghancurkan tulang pahanya Xi Chen tidak berhenti karena ini, tetapi berbalik dan menerkam siswa internasional lainnya Wajahnya muram, galak dan kejam, seperti harimau yang bergegas ke kawanan Sebuah batang baja di tangannya berubah menjadi senjata paling kuat Membalik ke atas dan ke bawah, dan telah menjatuhkan beberapa orang ke tanah Tanpa kecuali, mereka semua dihancurkan oleh Xi Chen dengan satu kaki Berbaring di tanah dan meratap kesakitan Rasa sakit yang tajam dari tulang yang patah membuat mereka menatap Xi Chen dengan ngeri Dan mereka dengan putus asa menggerakkan tubuh mereka, berusaha menjauh darinya Di hadapan pria kuat iblis ini, kelompok orang yang awalnya sombong Dan sombong ini seperti belatung pemalu pada saat ini Dan mereka tidak dapat menanggung keberanian sedikitpun untuk melawan Xi Chen melirik mereka dengan dingin, dan suaranya keras Hari ini hanya hukuman kecil dan petuah besar Kamu telah mengingatnya untukku Ini Huaxia, orang asing tidak diizinkan untuk menyebar liar di sini Setelah jeda, dia menunjuk ke arah Guo Suyun lagi Sekarang, ganti wanita ini untuk semua kerugian dan biaya pengobatan Lalu ambil barang-barangmu dan segera berguling Setelah mengatakan itu, dia melemparkan batang baja di tangannya dengan keras Hanya menghancurkannya di kaki t-shirt hitam, membuatnya takut untuk mundur Bagus, dimainkan dengan baik, kita harus mengajarkan sampah asing ini pelajaran yang baik Yi Di, binatang buas, takut akan kekuatan dan tidak berbudi luhur Ajaran leluhur tua memang benar Itu benar, jika kamu tidak menaklukkan mereka Kelompok sampah ini hanya akan meremehkan kita orang Tionghoa selamanya Orang-orang melihat bahwa darahnya mendidih, menyapu kabut sebelumnya, dan berteriak kepada Chier Si Chen Namun, pada saat ini, teguran sumbang terdengar, sungguh berani, yang ada di sini untuk menghina mahasiswa Universitas Tongsan kita Suara ini bernada tinggi dan bernada tinggi, dan hanya dengan mendengarkan suaranya, Anda dapat mengetahui betapa panasnya tuannya Saat suara itu mendarat, seorang wanita parubaya pendek yang mengenakan jazz dan rock serta shal sutra warna-warni berjalan ke lapangan Dia memakai kacamata kulit penyu, matanya tajam, dan dia terlihat sangat kuat Di belakangnya, dia diikuti oleh lebih dari dua lusin penjaga kamanan Memegang tongkat di tangan mereka, dan seragam mereka dicetak dengan kata-kata Tongsan dan dua kata yang menonjol Mendesis, mungkinkah mahasiswa asing ini adalah mahasiswa Universitas Tongsan? Tidak mungkin ada kesalahan, jika tidak, para pemimpin sekolah tidak akan membawa orang untuk menyelamatkan Wanita yang saya kenal ini adalah Fan Chun Hua Direktur cabang Yusi dari Universitas Tongsan Saya mendengar bahwa kekuatan ada di langit, dan kedua pemuda yang telah melihat kebenaran dan keberanian ini takut akan bahaya Kedatangan sekelompok orang ini, seperti gelombang gelap, langsung memadamkan momentum tingginya orang Kerumunan hanya bisa secara pribadi bertukar kepala dan telinga, dan bahkan suasananya tidak berani keluar Direktur Fan, Anda akhirnya tiba, bab 170 Begitu wanita berambut keriting itu melihat Fan Chun Hua, seolah-olah dia melihat ibunya, dia segera bergegas menangis, dan menangis, Anda akan menjadi Tuhan bagi kami Oh, Xiao Li, kenapa wajahmu begitu bengkak? Fan Chun Hua tampak tertekan, mana yang memukulnya? Wanita berambut keriting itu segera berbalik untuk menunjuk si Chen dan Zhao Fei Hu, dan suaranya penuh kebencian Direktur Fan, dua orang ini, mereka tidak hanya memukuli saya, tetapi juga mematakan tangan dan kaki Mark, Andy, dan Brock, mereka hanya dua preman, narapidana Benar, Direktur, kami baru saja kembali ke sekolah dan ditabrak mobil baterai T-shirt hitam juga mengikuti keluhan, awalnya, orang-orang yang mengendarai mobil baterai semuanya bertanggung jawab Tetapi polisi dan pejalan kaki di sini membalikkan hitam dan putih, dengan sengaja memfitnah kami karena membuat masalah, dan melukai kami Kualitas seperti itu benar-benar membuat saya merasa kecewa pada Huaxia Mark, jangan marah, ini normal, tidak semua orang sepertimu, mampu memasuki Universitas Tongsan kami untuk studi lebih lanjut Fan Chun Hua menyapu dengan acuh tak acuh, sebagian besar orang di sini tinggal di bagian bawah masyarakat Mereka memiliki budaya yang terbatas, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara benar dan salah Dan kualitas mereka tentu tidak sebaik elit asing seperti Anda Tindakan memalukan dari dua orang yang bernyanyi dan memukuli penggaruk dalam satu jatuh langsung membuat marah semua orang yang hadir Jelas, Anda mengemudi dalam keadaan mabuk mundur, menabrak orang dan menggigit kembali, apakah Anda mau? Artinya, ada juga wajah untuk mengatakan kualitas, kelompok orang yang kamu kembangkan di Universitas Tongsan ini hanyalah sampah sosial Sampah asing menggertak kami orang Tionghoa, pada akhirnya Anda masih dibenarkan Orang-orang marah dan dikecam serempak Cukup Fan Chun Hua berteriak keras dan dengan arogan menyela kerumunan Kamu memiliki sedikit pengetahuan, dan kamu telah diprovokasi oleh orang-orang dengan motif tersembunyi Dan aku tidak ingin berdebat denganmu, saya di sini hari ini untuk menangani masalah ini Saat dia berbicara, dia menatap tajam ke arah Si Chen dan Zhao Fei Hu, kalian berdua yang melukai siswa akademi kita Si Chen baru saja akan berbicara, ketika polisi lalu lintas itu melangkah maju Direktur Fan, Anda mungkin salah paham, saya dapat membuktikan bahwa kedua pria itu pemberani dan berani Dan bahwa orang-orang di sekolah Anda bersalah sejak awal Perguruan tinggi kita semua elit, semuanya kelas satu, apa yang Anda ketahui polisi lalu lintas kecil Fan Chun Hua memutar matanya dengan jijik, cepat dan mundur untukku Kalau tidak aku akan menelponmu dan langsung membukamu Wajah polisi lalu lintas itu memerah, dan dia mengatupkan giginya karena malu Direktur Fan, saya hanya menyatakan fakta Bahkan jika Anda benar-benar ingin menggunakan hubungan Anda untuk memecat saya Saya tidak akan menyisikan upaya untuk menegakkan keadilan Saya percaya bahwa kebenaran terus hidup dan bahwa keadilan ada di hati orang-orang Ya, pemuda itu berkata dengan baik Ini adalah gaya yang seharusnya dimiliki polisi China Artinya, siapa yang terancam Jika Anda dikeluarkan, Anda akan dikeluarkan Dan orang-orang dengan tulang punggung tidak akan dapat menemukan pekerjaan Orang-orang bersorak dan mendorong sampai akhir, kalian Fan Chun Hua tidak menyangka bahwa dia baru saja tiba di sini Dan dia telah menjadi musuh publik Dan dia sangat marah sehingga dia marah Dia menunjuk ke arah polisi lalu lintas Mencibir, halo, sangat bagus Ketika masalah ini ditangani Saya akan kembali kepada Anda untuk menyelesaikan akun dan menunggu hilangnya pekerjaan saya Dan kalian berdua, tahukah kamu berapa banyak dosa yang telah kamu lakukan Melukai elit asing sudah cukup untuk meningkat menjadi insiden diplomatik Dia menyipitkan mata pada Xi Chen dan Zhao Feihu Bersenandung penuh kemenangan Jika kamu tidak memberiku penjelasan yang memuaskan hari ini Ahem, aku pasti akan mengirimmu untuk makan makanan penjara seumur hidup Memberimu penjelasan yang memuaskan Mata Xi Chen sedingin es Telingamu takut ada yang salah dengan mereka Aku tidak mendengarkan polisi lalu lintas Apakah kita melihat kebenaran dan keberanian? Untuk orang seperti ini yang berlutut dan menjilat orang asing Xi Chen tidak memiliki perasaan yang baik sama sekali Dan dia tidak sopan ketika berbicara Ahem, saya pikir Anda bertindak secara terbuka Dan Anda berani menjadi begitu sombong ketika Anda melanggar hukum Yang hanya sombong dan bodoh Fan Chun Hua memasang postur agung Saya tidak berbicara terlalu banyak omong kosong dengan Anda Kepala Seksi Keamanan Masuk, Direktur Fan Tolong pesan sesuatu Segera dari belakangnya datang seorang pria dengan senyum menyanjung di wajahnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya